Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dijaukan dari segala macam penyakit terutama di era pandemi seperti saat ini Kita berharap dan selalu berdoa Semoga rezeki kita selalu dilancarkan, ditambah Dan insya Allah semoga kita semua semakin sukses Amin ya Rabbul Alamin Anda perlu bersiap-siap Terutama Anda menerima manfaat program keluarga harapan Bantuan pangan non-tunai atau BPNT Lalu BST termasuk juga BLT dana desa Anda harus bersiap-siap Karena kemungkinan di minggu ini Bantuan Anda yang belum cair ini bisa dicairkan Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Mari Anda perlu menonton video ini hingga tuntas Jangan sampai ditonton setengah-setengah Sehingga Anda menjadi gagal paham Perlu Anda ketahui, hingga saat ini Bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan, BLT dana desa Maupun bantuan sosial tunai Ini penyalurannya masih belum lancar Nah, saya ambil contoh misalnya untuk program keluarga harapan Hingga hari ini penyaluran masih berada di termin pertama Yaitu untuk tahap ketiga Dan jumlah yang disalurkan baru sekitar 2,7 juta se-Indonesia Sedangkan KPM penerima PK sendiri itu ada sekitar 10 juta KPM Termasuk juga BPNT yang jumlah keseluruhan adalah 18,5 juta Dan saat ini masih banyak juga yang bantuannya ini belum cair Nah, dengan kondisi yang demikian Maka KPM ini berusaha untuk ngebut ya Untuk ngebut memperbaiki data-data yang misalnya masih belum valid Dan juga ada masalah di pemadanan dengan kepentukan dan catatan sipil Bagi Anda yang bantuannya masih belum cair hingga hari ini Tentunya Anda telah menunggu kira-kira bantuannya kapan cairnya Apalagi saat ini ekonomi kita sedang lemah ya Karena kita bersama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19 Dimana khusus di Pulau Jawa dan Bali ini Sedang diperlakukan PPKM darurat hingga tanggal 20 Juli Nah, dan juga kabarnya pemerintah masih mendiskusikan Pemerintah masih merundingkan Akan diputuskan sesegera mungkin Apakah PPKM darurat ini akan diperpanjang kembali atau tidak Dengan adanya bantuan sosial yang belum tersalurkan Akhirnya ini menjadi berita yang hangat Berita nasional Dan ini banyak sekali dibahas Karena KPM ini banyak sekali yang protes Baik itu kepada petugas di lapangan Maupun protes di berita-berita yang di-upload di web Baik itu media sosial Instagram, Facebook, dan yang lain sebagainya Sehingga kemungkinan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para KPM ini Terdengar hingga ke pusat Dan akhirnya pusat, pemerintah pusat melakukan rapat Ya, rapat yang mendadak juga Nah, di dalam rapat tersebut Dilakukan pada tanggal 17 Yaitu hari Sabtu kemarin 17 malam Presiden Jokowi Lalu Kementerian Sosial Dan Kementerian-Kementerian terkait Yang menyalurkan bantuan sosial Ini mengadakan diskusi dan rapat Untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial Apakah bantuan Anda akan dicairkan pekan ini? Kita berharap semoga iya Mulai Senin Bantuan Anda bisa disalurkan Dan selanjutnya Bantuan-bantuan tersebut bisa tersalur Secara 100% Atau secara keseluruhan Nah, saya optimis bahwa Minggu-minggu ini Bantuan akan disalurkan Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Oleh Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Dodo Bahwa di dalam rapat terbatas Tanggal 17 kemarin Yaitu hari Sabtu Bapak Presiden Jokowi Dodo Ini menyampaikan dengan tegas Bahwa beliau tidak ingin Bantuan PKH BLT Dana Desa BST Maupun BPNT Ini penyalurannya terlambat Meskipun di Kenyataannya di lapangan Ini penyalurannya sudah terlambat Bapak Jokowi Dodo Tidak ingin Bantuan-bantuan tersebut terlambat Dan kalau bisa Secepatnya Harus disalurkan Dan Yang ditegaskan oleh Bapak Presiden Adalah Minggu ini Minggu-minggu ini Bantuan sosial yang belum cair Ini harus Segera dicairkan Nah Itu artinya Jika Bapak Presiden Yang setelah mengatakan Dan menegaskan hal demikian Maka Kementerian Sosial ini Terutama Melalui Ibu Risma Ini akan segera mempercepat Mempercepat untuk penyaluran Bantuan-bantuan sosial Yang belum cair Ibu Risma terus Kementerian Sosial Terus melakukan Pengecekan data-data Yang dianggap Belum valid Terutama untuk Para penerima sembahku Mungkin ada yang sudah meninggal Dan lain sebagainya Maka ini Kementerian Sosial Berupaya untuk Menyaring data-data Hasil ajuan Untuk pengganti Dan akan diajukan Kepada Himbar atau Bank penyalurnya Bapak Presiden Juga menegaskan Untuk bantuan Tambahan beras Yang 10 kg Baik itu untuk PKH Maupun untuk KPM BST Ini harus Segera dipercepat juga Bulog Dan terutama Kementerian Sosial Ini tidak boleh Ragu-ragu Dalam menyalurkan Bantuan tersebut Karena Bapak Presiden Menegaskan Bahwa prinsipnya Pemerintah ini Tidak nyuri Atau tidak mengambil Sehingga Bantuan sosial ini Harus segera Disalurkan Nah Urgen sekali Atau penting sekali Bantuan-bantuan ini Dicairkan Karena KPM Di seluruh Indonesia Ini sudah sangat Membutuhkan Ya KPM PKH Ini sudah membutuhkan Untuk biaya anak sekolah Lalu untuk Nutrisi Bagi ibu hamil Dan balitanya Termasuk juga KPM penerima sembahku Semuanya Membutuhkan Ya Termasuk juga KPM-PST Nah Semoga Dengan adanya Pertemuan Atau rapat Singkat Rapat terbatas Kemarin Ini menjadi titik terang Dan menjadi pencerahan Bagi kita semua Agar bantuan sosial Baik itu PKH BPNT BST Hingga PLT Dana Desa Dan bantuan sosial Yang lainnya Yang belum tersalurkan Ini bisa segera Disalurkan Secepat mungkin Kita bantu doa Semoga proses Yang sudah dimulai Oleh Kementerian Sosial Ini bisa berjalan Dengan lancar Dan semoga Mulai besok Ini kita sudah Menerima kabar Bahwa bantuan ini Sudah bisa dicairkan Baik itu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat Untuk kita semua Dan apabila Ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Saya mohon maaf Terus Dukung perkembangan Channel Inspirasi Oktara Karena tanpa dukungan Anda Channel ini Tidak akan bisa Berkembang lebih baik lagi Terima kasih Atas segala perhatian Anda Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh